Hai apakah duplikat konten itu berbahaya buat website kita ya pertanyaan yang menarik dan ini bagian dari perdebatan yang cukup panjang tadi sini saya mau menjelaskan tentang opini saya pribadi aja berdasarkan pengalaman dan sumber-sumber yang bisa dibuktikan nanti Hai duplikat konten itu prinsipnya enggak akan mendapatkan hukuman dari Google Google membolehkan hal itu dengan batasan-batasan tertentu ya dengan batasan-batasan yang tetap wajar Kenapa karena contoh gampangnya deh itu kayak misalkan kita menulis konten yang harus mengutip head Quran ya kan redaksi Arabnya dan terjemahnya kita juga mengutip hadith atau mengutip kutipan dari website lain ya kutipan langsung seseorang kuatlah semacam itu itu gimana kita nggak mungkin memodifikasikan hadith itu nggak mungkin dimodifikasi dan Google sendiri bilang 30% konten di seluruh dunia adalah duplikat Google sendiri bilang kayak gitu jadi duplikat konten itu enggak ada masalah sebetulnya Hai nah tetapi kita juga harus paham bahwa duplikat konten itu kurang bagus untuk kesehatan website kita ya dia bisa menyakiti kualitas SCO kita kita langsung aja bahas duplikat konten itu bisa terjadi karena banyak hal bisa di page ya bisa di parameter URL bisa di archive ya di search page terus di kategori dan seterusnya itu bisa terjadi di situ duplikat konten bahkan di video sebelumnya saya juga udah jelasin bisa juga terjadi di versi URL ya bisa www.https bahkan trailing trail slash ya apa sih namanya tuh yang garis miring di belakang gini sama enggak ada garis miring di belakang jadi ini domain.com dengan garis miring dan tanpa garis miring itu itu juga bisa membuat website kita kena efek duplikat konten seperti itu ya ini pernyataan dari Google terkaya duplikat konten walaupun ini udah lama banget ya tahun 2008 tapi kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan terbaru ya di sini ini masih sama aja sih karena dan dan ini istilahnya apa ya fatwa ya tanda petiknya fatwanya masih sama enggak akan berubah sampai kapanpun karena kalau ini sampai menjadi penalti karena hukuman Wah ada entah sekarang udah ada banyak berapa banyak website yang kena penalti ini gara-gara ini ya kalau kita baca penjelasan tentang duplikat konten itu yang enggak boleh adalah melakukan republish ya gampang bahasa gampang kita lah kopas semua konten adalah konten kopas semua konten adalah konten yang di spin menggunakan tools Nah itu yang enggak boleh dan Google bisa tahu tapi ketika duplikat konten yang masih dalam batas-batas yang wajar kayak yang nanti di disebut di sini di halaman ini misalnya kayak gini-gini itu enggak akan kena penalti tetapi cuma berkurang aja kualitasnya ini tadi saya bilang http https non-www sama www udah ada videonya juga sebelumnya saya bahas video cukup panjang tentang apa perbedaan seo untuk website blog dengan e-commerce itu saya bahas halal kayak kayak gini juga bahkan kesensitif url itu bisa berpotensi jadi duplikat konten ini tadi trailing slash ya trailing slash ada garis miring sama enggak itu pengaruh ini print-friendly url mobile-friendly karena konten isinya sama bagaimana caranya pakai canonical atau kanonis sama alternate url versi ampe akselerate mobile-friendly page terus tag kategori tadi juga udah saya bahas hmm eh peginit comment ini juga mirip-mirip ini tadi search result page udah saya bahas juga eh nah nah terus gimana kayak kasusnya kalau gini akan kita pernah tuh Hai nemu website yang dia tuh kayak scrap konten kita semua diambil sama dia apakah itu berbahaya buat website kita jawabannya enggak karena pertama Google kan punya database ya Google punya database yang mana dia juga merekam mana yang lebih dari dulu tayang nah yang lebih akhir tayang itu dianggap sebagai penjahatnya lah gitu itu pertama yang kedua eh apa namanya Google juga nanti bisa kenal ini website baru kemudian konten udah kayak bikin itu itu pokoknya itu footprint istilahnya jadi futurin semacam itu sama Google udah tahu Google udah mengetahui hal-hal kayak gitu Hai jadi ketika ada orang scrap konten di website kita ya abaikan aja termasuk kadang-kadang kita dapat backlink juga karena internalnya ikut kekopas kan itu diabaikan aja sih enggak ada masalah yang bermasalah yang agak perlu diperhatikan adalah ketika website kita dihujani backlink yang berbahaya tapi kalau website 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 kita dikopas internal link di website kita ikut kekopas dan jadi backlink di sana itu enggak ada masalah sih itu pertama kedua ketika konten kita dikopas secara sengaja ya 12 konten terus kok dia bisa ranking kadang-kadang kayak gitu eh secara algoritma memang enggak enggak Google tidak membiarkan hal itu terjadi tapi kadang-kadang kayak gitu kejadian gimana caranya kita bisa request DMCA report ya di sini nanti ketik aja di Google removing content from Google Nah kita bisa pilih di sini search Google search nanti di sini ada ini intellectual property issue nah kita akan diarahin ke lumendatabes.org nanti kita ngisi aja form disitu nanti akan ada orang yang ngecek terus bagian-bagian mana aja yang diambil bagaimana bagaimana aja yang diklaim dan seterusnya kita bisa saya pernah beberapa kali ini menangani kejadian-kejadian semacam ini mulai dari website yang web maksudnya website saya atau klien saya yang diambil orang atau temen saya ada juga santri saya yang websitenya itu kena report dan setelah saya cek emang ya yang salah dia gitu ya karena dia mengambil sebagian itu nggak kopas semua loh sebagian kan diambil buat referensi gitu kan tapi kena report ini hati-hati ya terkait masalah laporan-laporan ini eh apalagi ya pada intinya ya kita nggak perlu terlalu khawatir sama duplicate content kemarin saya juga udah kasih contoh ada salah satu web yang bisa diakses lewat dua versi ada www sama non-www itu nggak ya secara tidak akan berimpaks secara besar ya tetapi dia mengurangi gitu mengurangi kualitas kalau itu bisa diperbaiki akan semakin bagus untuk kualitas website SEO nya dia kira-kira gitu sih silahkan nanti kalian baca ini terus kalian validasi website kalian itu masih ada error-errornya nggak terkait duplicate content gitu hidup duplicate content tuh apa ya dia nggak dihukum tapi kalau itu terjadi kualitas website kita menurun gitu dan kalau kejadiannya parah website kita baru kena hukuman gitu lah pokoknya eh kayaknya itu aja sih ini penjelasan tentang duplicate content itu pemahaman terkait duplicate content yang saya yakini dan saya pakai sampai sekarang untuk website website saya kalaupun ada perbedaan pendapat ya monggo balik ke masing-masing sekian saya sampai jumpa di video yang lain mungkin ini ini video ke-100 ya harusnya harusnya udah selesai tapi ya mungkin kedepan saya akan tetap update hal-hal yang penting kalau lagi pengen juga sekian terima kasih udah menonton serial video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih